Sampai jumpa di video selanjutnya Yang pertama ini ada teman kita yang paling ganteng namanya Kak Dwi Halo Kak Dwi, apa kabar? Halo Halo Oke, kemudian ada teman kita yang cantik-cantik nih Ada Kak Indah sama Kak Chandra Halo Kak Indah, Halo Kak Chandra Oh iya udah Baiklah, pada episode kali ini Kita akan membahas tentang bedah reproduksi pada ewan jantan nih Materi ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian Di antaranya itu prinsip bedah Serta anestesi fedural Deviasi penis Kauda epidermatomi Dan juga kastrasi Oke, langsung aja ya Kita mulai dari prinsip bedah dulu Yang akan disampaikan oleh aku sendiri Jadi pada prinsip umumnya Prinsip bedah itu Yaitu membersihkan dan mendesimpresi Semua permukaan dan peralatan di ruang bedah khusus Lalu juga dipastikan Semua peralatan dan bahan yang diputukan itu Sudah siap Serta meminimalisir gerakan saat di ruang bedah Saatnya kembangkan bedah Perlu kita perhatikan tiga hal Yaitu peraloperasi Saat operasi Dan juga pasca operasinya Hal-hal yang harus dipartikan Pada peralatan peraloperasi itu Lakukan periksaan fisik lengkap Lalu mencukur area bedah Dengan menggunakan fisik cukur Membersihkan juga area bedah tersebut Dengan kain kasa Dan juga didisi inspektan Untuk menghilangkan debris dari situs bedah Lalu penggunaan antibiotik Sebagai persilaksis Pada saat sebelum operasi Kita perlu memverifikasi Kedalam anestesi Dengan hilangnya Reflex palpebra Penaikan pada reflex Dan ada rahang Tetap jantung Dan juga tekanan darah Nah, kalau misalkan Perawatan pasca operasinya itu Gimana? Untuk perawatan pasca operasinya itu Dimulai dengan pemulihan dari anestesi Hewannya itu diletakkan Di tempat yang bersih dan tenang Sering-sering dimonitor Suhunya Lini jantung Dan juga laju pernafasan Sampai hewan itu Dapat mempertahankan jalan nafasnya Paten dan juga terlentang setanam Lalu perlu dijaga juga Agar hewan itu tetap hangat Dan kering Untuk mencegah dari hipotemia Perlu juga diberikan analgesik Pasca operasi Untuk 72 jam berikutnya Lalu periksa luka setiap hari Sampai berangkat sembuh Dan terakhir Baru bisa dilepas Daitan kulitnya Setelah 10-14 hari Sudah deh Habis itu Apalagi harus dilakukan Habis itu Ada anestesi Yang pertama Ada anestesi epidural Nah daerah orientasi Anteriornya ini Dari anestesi triol itu Adalah dari El sacrum Sampai dengan Habis itu Apalagi harus dilakukan Di situ Yang produknya kan ada Anestesi Yang pertama itu Ada anestesi epidural Dari orientasi anterior Dari anestesi epidural itu Adalah El sacrum Sampai dengan El sacrum Sedangkan untuk Daerah orientasi Peserian itu Dari Oksop Segia Satu Dua Dan Tiga Untuk Anestesi Kadang dosisnya itu Bagaimana ya Untuk anestesinya itu Bisa pakai Lidokain Atau juga Pakai Prokain Dengan dosisnya itu 35-45 mg Per 100 Berbedan Lalu untuk Anestesi yang kedua itu Ada anestesi lokal Jenis anestesinya itu Adalah L-blok Nah anestesi ini itu Merupakan Anestesi yang diberikan Pada bagian Plank Atau samping hewan Yang biasa digunakan Pada operasi Laparotomi Berdiri Nah anestesi ini Harus Dijiksikan Di berbagai lapisan Yaitu Jaringan Seputan Dan semua Lapisan otak Dan perut Anestesi ini Juga diperlukan Dalam jumlah besar Sering kalinya itu 100 mili Larutan 2% Diperlukan Eh Diperlukan Pada saat Dijikasa Ngomong-ngomong Ada teman aku ini Yang nanya Tentang Dijikasi Tidak Juga lagi Dengerin Podcast Kita juga nih Bisa dijelaskan Apa itu Dijikas Pertikian Aku jelasin Untuk Dijikasi penis Sendiri itu Merupakan Bentuk penis Yang menyebabkan Bentuk normal Contohnya itu Penis yang Bengkok Penis yang Pendek Dan serang Melasih penis Penis yang Normal itu Masanya Warna merah Muda Dan tidak Ada cacat Untuk Tahapannya Dari Dijikasi Penis Sendiri Bagaimana Kadi Untuk Tahapan Dijikasi Penis Sendiri Itu Seperti Biasa Pertama-tama Diberikan Di Pembersihan Area Opas Terlebih dahulu Selanjutnya Bisa dilakukan Anestesi Begitu Lokal Mupun Regional Hewan 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 Dijikasi Bisa Dikan Meja Selanjutnya Sayatan Pertama Dilakukan Melingkari Prebutium Dan Selanjutnya Dilakukan Memanjang Seara penis Jadi Dari Prebutium Disayat Memanjang Seara penis Selanjutnya Dibuat Sayatan Baru Melingkari Di bagian Pembersihan Digunakan Sebagai Lubang Buatan Setelah penis Dan Prebutium Disayat Penis Penis Dan Lubang Kehidupan Samping Nah Setelah Ngomongin Dehiasi Penis Sekarang Kita Beralih Ke Metode Lainnya Yaitu Kauda Epidigematomy Pasti Dari kalian Penasaran Apa itu Kauda Epidigematomy Dan Sebagian Dari kalian Masih Baru Tentang Sekarang Oke Aku Dari Pelan Pelan Epidigematomy Yaitu Pemotongan Epidigis Hewanya Ini Masih Bisa Kumpulasi Tapi Sebenarnya Itu Enggak Sperma Nah Karena Masih Bisa Kumpulasi Mungkin Penyakit General Itu Masih Bisa Dikelahkan Oke Lalu Indikasi Metode Bedanya Ada apa Aja Kak Indah Indikasi Bedanya Itu Ada Deteksi Esus Artifis Menurut Umar Ketemi Dan Lain Lain Untuk Anestesi Yang digunakan Biasanya Apa Ya Oke Anestesi Yang Dapat Dikelahkan Itu Ada General Epidural Dan Lokal Tapi Misalnya Hewanya Ini Bisa Dising Sebaiknya Anestesi General Itu Dibar Nah Untuk Prosedur Kauda Epidratum Itu Gimana Oke Untuk Prosedurnya Sedari Setelah Semakin Setelah Dari Senti Operator Alat Dan Bahan Yang Dibilangkan Ekor Epididivis Ini Dijeksi Dengan Dibengkeng 2% Lalu Lipidratum Operator Menggenggam Leher Skelkum Dan Mendorong Persis Ke Bajang Kerun Kemudian Melakukan Sayatan Kurang Lebih 3 cm Di Atas Ekor Epididivis Melalui Kulit Dibengkeng Dibengkeng Sampai Epididivis Dibengkeng Dibengkeng Epididivis Di Ekor Nya Itu Secara Hati-hati Diriseksi Dari Vestis Dan Untuk Memanipulasi Epididivis Dapat Menggunakan Tawal Klam Ata Borsan Kemudian Hemostat Ditempatkan Pada Lugus Diferens Dan Korpus Epididivis Lalu Ligasi Di Prostimal Hemostat Nah Bekas Hayatannya Itu Dibetuh Dengan Cahitan Apusevo Yaitu Cahitan Yang Dapat Di Serap Koleh Surt Dan Antibiotic Dapat Diterimikkan Pada Bukas Hayatan itu untuk menjaga investasi. Nah pasti udah pada, udah ada sedikit gambaran ya tentang kaude epididipong. Pastinya udah ada dong kak Indah, mantap. Oke aku mau nambahin ya selain prosedur deviasi penis dan kaude epididipong yang tadi dijelasin sama dorakon aku sebelumnya. Prosedur lainnya nih yang sering banget kita tahu di hewan jantan itu ada prosedur kastrasi. Nah kastrasi ini tuh dilakukan untuk membuat jantan reproduksinya. Nah indikasi lain juga dapat dilakukan kastrasi misalnya buat penanganan kasus orchitis atau peradangan testis. Bisa juga untuk penanganan kasus tumultestis. Nah selain itu bisa juga nih untuk hewan jantan yang sedang melakukan program pengemukan atau fatening. Nah kalau yang biasanya orang tahu kan kastrasi itu pembedahan dengan pengangkatan testis ya. Tapi sebetulnya ada dua jenis prosedur di kastrasi ini. Ada apa aja tuh ke selain pengangkatan testis? Nah kastrasi ini sebenarnya itu ada jenisnya itu ada yang dilakukan dengan tanpa pendarahan atau dilakukan dengan pendarahan. Nah kastrasi tanpa pendarahan ini dilakukannya dengan cara mengikat spermatikord dengan karet. Satu alat karet atau namanya tuh kolikat pendar. Nah selain itu bisa juga dilakukan dengan tambur diesel untuk mengikat spermatikordnya. Kalau hanya kolikat spermatikord mengaruhnya ke fertilitas jenisnya. Oke jadi aku mau disini dulu nih sebelumnya spermatikord ini kan isinya tuh ada pembuluh darah sama kastras. Nah tentunya dengan spermatikord ini dia akan mengalami jalan terang itu spermatikord. ke kardisitas dan ikan itu gimana jadi aku mau kasihin dulu ya spermatikot ini kan isinya ada pembunuh darah ada kastifras jadi tentunya akan menghalangi jalan keluarnya sperma sehingga sperma yang dihasilkan tesis ini tidak akan keluar saat hewannya ejakulasi berarti untuk yang kastasi pendak lain itu tesis hewannya diambil ya iya betul jadi yang ngangkatan testisnya itu dilakukannya dengan pembedahan tentunya dengan pendarahan sebelumnya sebelum dilakukan pembedahan pastinya dilakukan dulu nih anestesi bisa anestesi general ataupun anestesi lokal kemudian dilakukan sayetan sayetannya itu sayetan lateral atau horizontal testis biasanya bisa dilakukan sampai tunica vaginalis ataupun tidak sampai tunica vaginalis nah setelah setelah disayat testis ini dan kastifrasisnya atau spermatikotnya ini dikeluarin kemudian testisnya dipotong dan spermatikotnya diikat ini yang membedakan dengan yang tanpa pendarahan kalau tanpa pendarahan hanya spermatikotnya aja yang diikat tapi kalau ini testisnya juga diampil nah selain itu ada prosedur lainnya nih yaitu kasasi kastifrasi ini mirip dengan tanpa pendarahan tapi kalau kastifrasi hanya dengan mengikat kastifrasisnya saja tujuannya pun sama dengan mengikat spermatikot untuk menghalangi jalan keluaran sperma dari testis Aku kembalikan ke Ponderator Mantap sekali nih Materi-materinya dari Kak Indah, Kak Adi, dan Kak Chandra Terima kasih banyak ya Materinya keren-keren banget nih Oke, jadi tadi tuh Kita sudah membahas tentang Benar reproduksi hewan pada jantan Eh, pada hewan jantan Yang pertama tadi itu Yang sudah dijelaskan adalah Prinsip pedas sama anestesinya Lalu tadi Kak Adi juga Sudah menjelaskan tentang defensa penis Kak Indah membahas tentang Kada epidemectomy Lalu tadi yang terakhir Kak Chandra Sudah membahas tentang kastrasi Semoga apa yang kita sudah Sampaikan ini bermanfaat ya Untuk para terdengar sekalian Oke, sebelum Penutup, apa ada lagi Yang mau disampaikan oleh Kak Indah, Kak Adi, dan juga Kak Chandra Ya, aku cukup ya Terima kasih Sudah cukup semua ya Baiklah, kalau begitu Kita cukupkan saja ya Dispensi kita pada hari ini Sampai berjumpa lagi Di podcast di Cicil berikutnya Dadah, terima kasih sudah mendengarkan Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!